Kulapa Urasidin adalah kekalipahan pertama yang berdiri setelah wapatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi Kulapa Urasidin berjumlah empat kalipah yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khotog, Usman bin Appan, dan Ali bin Abi Talib Pada masa kepemimpinannya, Kulapa Urasidin memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam Para kalipah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kepemimpinannya Dan mereka dikena mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani umatnya Pada masa kejayaannya, kekalipahan Kulapa Urasidin membentang dari jajirah Arab Levan, Kaukasus, sebagian Afrika Utara, dataran tinggi Iran, dan Asia Tengah Bagaimana sejarah kekalipahan Kulapa Urasidin? Mari kita bahas bersama sejajar arah Jangan lupa subscribe channel ini ya Untuk mendukung kami agar bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian Gak ada ruginya kok kalian subscribe Kulapa adalah bentuk jama dari kalipah Yang artinya adalah pengganti atau pemimpin Atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad SAW Untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan Tetapi bukan sebagai Nabi atau Rasul Sedangkan Ar-Rashidin adalah bentuk jama dari Ar-Rashid Yang artinya orang yang mendapatkan petunjuk Jadi menurut bahasa Kulapa Urasidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti Pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT Setelah Nabi Muhammad SAW Umat Muslim sempat mengalami kebingungan Karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya Sebagai pemimpin umat Islam Hal itu secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam Untuk membuat mode pemilihan kalipah Tidak lama kemudian Sejumlah tokoh muhajirin dan ansur berkumpul di balai kota Bani Syaidah Madinah Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya Musyawarah tersebut berjalan cukup alat Karena masing-masing pihak sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam Abu Bakar Siddiq Kemudian menengahi dengan mengatakan bahwa umat Islam Hendaknya memilih seorang yang tidak pernah meminta kekuasaan Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW Selain itu Kalipah seharusnya dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah Tidak gila akan kekuasaan Pekat terhadap masyarakat Dan tidak silau harta Dengan kriteria tersebut Umat Muslim sepakat memilih Umar bin Khotob Akan tetapi Umar bin Khotob menolak dan justru meminta Sayyidina Abu Bakar Siddiq Untuk menjadi pemimpin Pernyataan Umar bin Khotob pun diamini oleh kaum muhajiri dan ansor Serta seluruh umat Islam Dengan demikian Abu Bakar As-Siddiq resmi diangkat menjadi kalibah pertama Yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekalipahan Islam Kulafau Rasidin memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun Dari tahun 632 Masehi sampai tahun 661 Masehi Dan setiap kalibah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq Yang berkuasa antara tahun 632 Masehi Sampai dengan tahun 634 Masehi Terjadi perang ridah Atau perang melawan kemurtadan Untuk mengatasi perpecahan Yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wabat Di akhir kepemimpinannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq memperluas daerah kekuasaannya Dengan mengirim tentara keluar Umar bin Khotob Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal dunia Umar bin Khotob melanjutkan kekalipahan Kulafau Rasidin Umar bin Khotob berkuasa antara tahun 634 Masehi Sampai dengan tahun 644 Masehi Di masa pemerintahan Umar bin Khotob Islam mengalami kemajuan sangat pesat Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu Yakni Romawi di Barat dan Persia di Timur Selain itu kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khotob Meliputi jajirah Arab, Palestina, Syria, sebagian Persia, dan Mesir Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, sistem kehakiman, hisbah atau pengawasan terhadap pasar Membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan Mencetak mata uang negara Serta membangun Departemen Pajak dan Tanah Dan Departemen Keuangan Sedangkan kepada kelompok non-muslim Umar membiarkan kemerdekaan beragama Usman bin Affan Setelah Umar bin Khotob wafat Kepemimpinan Islam kemudian dilanjutkan oleh Usman bin Affan Yang berkuasa antara tahun 644 sampai dengan tahun 655 Masehi Di masa kepemimpinan Usman bin Affan Umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera Wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkmenistan, dan Siprus Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan Karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan Diberikan oleh Usman bin Affan kepada keluarganya dari Bani Umayyah Pada tahun 655 Masehi Sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Usman bin Affan Ali bin Affan Setelah Usman bin Affan wafat Pemerintahan Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Affan Yang berkuasa antara tahun 655 sampai dengan tahun 660 Masehi Ali bin Abi Talib berusaha mengatasi pemberontakan Dengan menarik para Amir yang sebelumnya diangkat oleh Usman bin Affan Ia juga mengambil alih tanah Yang dihadiahkan Usman bin Affan kepada penduduk Dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara Ali bin Abi Talib juga menghadapi pemberontakan dari Takhla, Jufair, dan Aisyah Karena tidak mau menghukum pembunuh Usman bin Affan Mereka minta agar ada pembahasan dan meletus perang Jamal atau Unta Karena Aisyah menunggang Unta pada saat itu Di akhir pemerintahannya Umat terpecah menjadi tiga golongan Dan Ali bin Abi Talib terbunuh oleh salah satunya Wafatnya Ali bin Abi Talib menandai berakhirnya Kekalifahan Qulafa Urasyidin Kekalifahan Qulafa Urasyidin Kekalifahan Qulafa Urasyidin Jangan lupa untuk berada di atas